Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat baik kali ini kita berikan sebuah tutorial bagaimana men-scan target dari informasi yang rentan jadi men-scan sebuah web dan menemukan informasi kerentanan dari web tersebut nah untuk kali ini untuk men-scan yang paling umum yaitu menggunakan yang namanya Nmap kita buka dulu teman-teman nmap nmap apa sebuah target mana yang ada kerentanan mana yang enggak dan nmap sendiri ya bisa digunakan di berbagai platform bisa di windows macOS linux dan yang lainnya dengan menggunakan source code dan untuk di parrot sendiri itu nmap sudah terinstall saat dipasang sudah terpasang saat di install nah coba kita lihat nah disini untuk menggunakan nmap ya disini nmap nya versi 7.2 nah bisa menggunakan contohnya misalnya scan.me. nmap. .org atau microsoft.com disini ada rank nya rank IP nya atau bisa IP nya aja IP berapa ya sampai IP berapa terus disini banyak sekali misalnya pakai minsl minsn ini pink scan disini ada keterangannya minpn red all host online dan yang lainnya scan teknik nya juga bisa synchronous connect x window main scan atau bisa main scan dengan spesifikasi port misalnya minp port port nya port berapa misalnya 80-80 dan yang lainnya atau bisa menggunakan script misalnya dash dash script dengan script nya apa firewall bisa juga yang lainnya disini ada contohnya yang paling itu kita ke contohnya langsung misalnya nmap minv disini kan minv ada di disini minv minv a terus scan me dan map dot log kita contohkan ya teman-teman kita clear gue gak usah di clear kita bisa dikali aja soalnya nmap minv min a besar scan me dot nmap dot edge nah yang ini teman-teman bisa ganti dengan web yang kita kan lagi disini dia men-scan banyak banget nih jadi dia telah men-scan 956 di belakang situs scan me dot nmap dot edge nah disini kan terlihat nih mana port-port yang terbuka nah jadi di port yang terbuka ini berarti ada kemungkinan celah keamanan ya disini ya port port berapa 1730 itunya TCP terus portnya 3389 jadi kita bisa tahu oh ini ada port-port yang terbuka yang bisa kita masukin disitu ya lalu kita clear dulu nmap minh bisa juga kita men-scan IP nya aja contoh misal ya coba ping www.go site web host .com ternyata dia tidak jawab itu ping scanning . nmap . edge nah ini kan sudah ada ini apa IP nya berarti kita lihat IP ini scan.me .nmap.g ini yang ini berarti kita bisa menggunakan nmap ya min v kita gunakan perintah yang tadi min a min o ini 5 .33 .32 .156 nah hasilnya pasti akan sama dengan scan yang tadi yang pertama ya ya 995 ininya IP nya ini kita lihat yang pertama ini kalau kita udah clear ya intinya seperti itu jadi sama atau kita buka dulu metasplay table ya teman-teman ya nih kita punya mesin dengan dengan WPAD 192 18 12 ya coba kita buka disini 192 168 112 nah ini mesin yang sudah kita pasang coba kita scan ya teman-teman kita scan menggunakan nmap nmap min v min ini ya menemukan 23 servis yang terbuka ada ya pot 25 pot 111 pot 3306 nah jadi bisa kelihatan tuh dia mesti men-scan ya code bisa kelihatan nih bisa kelihatan disini coba kita lihat ya ftp pot 21 open ftp servernya statusnya terhubung lognya ftp ttp asci pot 22 juga open gitu ya ini host kayaknya lalu pot 53 domain open jadi kita bisa lihat terhubung teman teman 400 bisa melihat kerentanan kerentanan yang ada baik teman nah sekarang kita akan men-scan xmas xmas scan ya kita itu ya kalau xmas scan itu min sx kita lihat clear dulu xmas scan kita coba disini teman-teman nf lalu min sx stek lalu kita delay min t disini nah biar kelihatan timingnya ya set timing template nya bisa baik atau bisa cepat berarti lebih banyak lebih cepat ya kita pilih yang 4 aja ya ininya apa timenya min mp tutet delay nya untuk lalu IP address nya kita lihat disini kita tes kita kita lihat hasilnya disini kita lihat yang terbuka kalau kita menggunakan min sx maka yang keluarnya seperti ini oke itu menggunakan scan scan x mask sekarang kita coba akan menggunakan x scan jadi tinggal kita ubahnya aja min ini disininya x scan itu disini kita akan ganti dengan sr x scan itu s itu mungkin scan a itu x lalu kita pilih v virbos ya virbos lalu nnya tetap n kita bisa ini coba kita bagaimana hasilnya nah ketika kita menggunakan x scan maka tampilannya seperti ini scanningnya ini set to port banyak lain-lainnya oke sekarang kita akan menggunakan apa yang perintah yang lainnya misalnya pakai yang T ya scan lalu kita ganti ininya timernya jadi 3 kita lihat ya kita scan ya sedang menjalankan ya ada yang harus pakai sudo atau enggak ya penumpuman nah seperti itu ya ya di cara penggunaan n ini ya untuk scan kerentanan nah ini sudah jadi hasilnya seperti ini jadi kita tahu port mana yang terbuka dan servicenya namanya apa ya dua SSH terbuka jadi kerentanan kerentanan yang sudah kita dapatkan ini sebagai catatan dan kita bisa nih http disini juga ininya kelihatan ya nama servicenya apa terus httpd versinya berapa juga menggunakan s apa itu ya jadi lengkap jadi kita bisa mengexplorinya sesuai dengan informasi yang kita dapatkan disini plus sql disini hostnya tuh bisa kelihatan smb security modnya user ada dua security mod kelihatan adresnya itu teman-teman cara menggunakan mmap nah saya kira cukup untuk kali ini terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan kalau ada pertanyaan ataupun komentar silahkan berkomentar assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh